Intro Hai mums Aku Adisti Ini video pertama kali aku nge-review tentang barang-barang bayi Yang pastinya bayi baru lahir Karena kemungkinan baby aku baru akan lahir Antara pertengahan Juli atau akhir Juli Aku udah masuk usia kandungan 34 weeks Which is 2 minggu lagi udah masuk 9 bulan Jadi kayaknya sebelum aku ngap-ngap banget Aku mau nge-review sekarang Biar mom semua tau barang-barang bayi apa aja sih yang dibutuhin Oke disini aku bakal jelasin detail secara satu persatu Cuman kayaknya kalo untuk jelasin harga Nanti aku tulis aja di bawah Karena aku juga lupa berapa Udah aku catet sih semua Cuman nanti aku akan deskripsin di bawah Untuk harganya berapa Kalo untuk online shopnya apa Aku akan buat Satu video lagi Khusus untuk online shop Karena tuh online shop ini beda-beda mom Jadi ada yang aku beli baju Beli bedak di satu tempat online shop Terus beli perlengkapan baby care Sama perlengkapan tidurnya di satu online shop Jadi nanti aku akan kelompok-kelompokin Biar mom nggak bingung juga Gitu Oke kita jelasin satu persatu ya Nah pertama kali yang mau aku bahas adalah Kain bedong Karena ini ada yang bilang penting Ada yang bilang nggak penting Tapi menurutku ini penting Dan kalaupun nanti udah nggak kepake lagi Dia bisa jadi alas buat tidur Buat selimut Atau buat cover di stroller Jadi menurut aku Wajib banget beli bedong Jadi aku beli kain bedong itu ada dua macem Yang satu bahan kaos Aku beli dari Velvet Junior Harganya nanti aku jelasin di bawah ya moms Satu lagi bedong muslin Jadi bedong muslin ini Bahannya katun Kayak serat bambu gitu Adem Dan aku sih udah buka lumayan lebar Kalau untuk halus itu lebih halus yang sampe junior Tergantung sih Kalau bedo junior ini kan bahannya kaos Jadi gampang dibentuk-bentuk sih kalau menurut aku Tapi karena mamaku bilang Ya nggak tau ya mungkin zaman dulu Lebih nyeternya itu yang bahannya katun Jadi aku ternyata ada juga Ya siapa tau kepake dan kalau pun nggak kepake Ini masih bisa buat Ini buat tah Tutupan stroller Atau buat slingut juga bisa Itu pesan mampu dari mana Kalau aku cuma nyebiyain 8 pieces Oke selanjutnya aku akan jelasin beberapa baju bayi Cuman mungkin yang akan aku jelasin disini Yang bagian ada kancing depannya dulu ya moms Itu yang paling penting sih sebenernya Biar nanti kan moms nggak terlalu ribet bolak-balikin bayi Ketika lagi pakein bajunya abis mandi ya Jadi disini aku beli merk Libby Itu juga dari online shop Nanti aku akan jelasin di video berikutnya Online shop apa Yang jual barang terpercaya Dan bisa milih warna Karena kebanyakan beberapa online shop itu random Cuman bisa boy or girl Kayak gitu-gitu aja dia pokoknya Ini aku beli tangan panjang Aku beli 3 pieces Tangan panjang yang ada kancing depannya Beli warnanya yang hijau pun yang biru Terus Aku beli ini nih Apa namanya Baju kutum Jadi kayaknya kan siang-siang panas ya moms Jadi aku akan pakein anak aku nanti Yang nggak ada tangannya gini Tetep kancing depan Ini mereknya Hayayo Merknya Hayayo Lalu aku beliin lagi merek Mio Ini Ini dapet paketan gitu Jadi ada 4 Jadi aku beli Satu paketnya ini Nanti harganya aku jelasin di bawah berapa Ini merek Mio Bahannya lumayan lembut Sama ada kancing depannya juga Biar nanti nggak ribet Terus Sama ini pasangannya celananya Sama Ini 4 juga Nanti aku tulis juga di bawah ya Harganya berapa Nah Sekarang Aku mau jelasin tentang popok kain Karena di jaman yang modern ini Banyak momis-momis yang Pengennya praktis Pake pampers sekali pake Cuman kalo aku sih saranin Pampers dipake malam aja Supaya babynya tidurnya nyenyak Karena kalo dipake dari pagi sampe malam Ya iya emang ganti-ganti Takutnya dia ruang popok Karena kan masih sensitif banget ya Ya paling nggak Pake popok kain ini Sebulan lah Pas dia masih sensitif banget kulitnya Jadi aku beli si popok ini Cuman beli 10 pieces Jadi akan aku pakein ke baby aku Dari pagi sampe sore Malamnya aku pakein pampers sekali pake Merak Hayayo Hayayo Terus Merak Arthur Struktur ini Nggak tau deh Bahannya sih enak sih Halus Yang penting kan kalo Ini kan biar breakable gitu ya Jadi bisa bernafas Kulit si baby Sama merek Flower Nanti aku jelasin juga Harganya di bawah ya moms Jadi sebenernya tergantung pilihan sih Kalo aku sih Takutnya Nanti si baby Di ruang popok gitu Makanya aku Menghindari Aku pakein Popok kain Untuk sebulan pertama Nah jadi dia 8 bedong yang tadi aku sebutin Aku beli Dari Velva Junior Ini cerak-ceraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi aku beli dari Velva Junior Ada 6 pieces Dan bedong muslimnya Aku cuma beli 2 Yang monochrome Tadinya sih aku pengen beli Semua perlengkapan Baby aku tuh yang monochrome Cuman Namaku bilang Jangan beli yang monochrome Semua harus ada warnanya Biar nanti anak kamu cepet kena warna Jadi udahlah Aku beli aja kan Sama orang tua Nah Ini warna biru Tosca Kuning Orange Hijau Biru Nah yang ini Harganya Rp20.000 Tuh masih ada Karena aku belum sempet nyuci Yang ini harganya Rp16.000 Bedanya sih agak tipis aja sih Pilihan sih Cuman menurut aku Beli aja lah Walaupun cuma 3 Kalian mau beli Biar nanti baby kamu Tetap hangat gitu Celananya Aku beli yang cana panjang Ini cuma beli 2 pieces sih Sama aku beli celana kutung Nih Aku beli celana Eh sorry Celana pop Celana pop Aku beli celana pop ini Ada 6 Jadi yang merek Fluffy ini Aku beli 3 Terus Yang merek P.O.P. ini Aku beli 3 juga Nah terus Aku beli celana panjang Merek Fluffy Jujur aku suka banget Sama si Merek Fluffy ini Selain bahannya lembut Warnanya tuh Bagus-bagus banget Ada 2 warna sih Yang aku suka Warna kaki Sama warna abu Cuman aku belum beli Warna abunya Mungkin nanti aku akan Beli warna abu-abu Kalau babynya Udah masuk 3 bulan kali ya Biar gak kebanyakan gitu deh Ini Baju-baju babynya Jadi ini aku beli 3 pieces Ini akan dipasangkan Dengan yang ini Jadi aku beli 3 pieces ini juga Kaos ini Lalu si Fluffy ini Aku juga beli 3 kaosnya Ini doang sih Kerahnya yang beda-beda Warnanya Sumpah mom Fluffy ini lembut banget ya Aku gak di endorse Nah ini akan dipasangkan Dengan ini Tuh Jadi warnanya itu Si celana pop ini Udah sesuai Sama kaos yang aku beli Biar lucu gitu deh Kalau dia lagi main Jadi disini Aku punya jumper Yang bawahnya Segitiga gini ya mom Karena ada yang segi 4 Aku juga ada yang segi 4 Jujur Aku kebanyakan banget Beli Kalau menurut aku sih Terlalu hilaf Jadi aku saran mom Belinya jangan terlalu banyak Karena kan Bayi cepat gede Boleh terlalu banyak Cuman cari yang ukurannya 3-6 bulan Minimal ya Jangan beli yang newborn Nah kalau aku ini Beli yang newborn Jadi menurut aku sih Kebanyakan Jadi ini Ada 1 2 3 4 5 Ini 5 tuh newborn Jadi yang 3 ini Alhamdulillah banget ya Aku dapet yang 3 Sampai 6 bulan Padahal ini Satu paket sama yang ini Sama yang ini juga Jadi satu paket ada 5 isinya Yang newborn ada 2 Yang 3 Sampai 4 Eh sampai 6 bulan Ada 3 Terus Aku juga beli ini Dari little partner Dia ada kerahnya gini Lucu Jadi kayak buat main gitu Gemes banget sih Sebenernya aku beli Karena ini gemes Tapi little partner ini Ukurannya kecil mom Ini aku beli Bukan yang newborn Tapi menurut aku ini kecil banget Ini aku belinya Ukuran 3-6 bulan Jadi mungkin moms Kalau mau beli yang di atas ini Beli yang ukuran 6-9 bulan Gitu Ini aku beli 2 Nah ini yang aku bilang Jumpernya Bawahnya segi 4 Begini Tata Ini aku nyesel sih Sebenernya beli ini Jadi ini kurang bagus Nanti aku jelasin juga Oleh shopnya ya Bukan untuk ngejelekin sih Cuman lebih selektif aja sih Biar kalian gak nyesel Nah ini aku beli Ada Sepaket ada isinya 4 Jadi yang ini segi 4 moms Nih yang kotak gitu Bukan yang segitiga Ini kan yang segitiga Ini yang kotak Ini ada 4 Kalau ini lumayan gede Kayaknya sih akan cukup Sampai 3 bulan Jadi aku gak kesel-kesel banget Soalnya ada beberapa merek bayi Itu yang beda-beda Ada yang newbornnya kecil Ada yang newbornnya gede Kalau ini sih lumayan gede Ini mereknya Libby ya moms Libby Aku punya 4 pieces ini Selanjutnya aku beli slip suit Yang bawahnya tertutup kayak gini moms Jadi dia macam ininya udah ada Udah gampang sih buat changing Pampersnya Aku beli ini ada 6 Ini dari Little Duck Ini bahannya bagus banget Ini halus Dan dia gak terlalu kecil juga sih Kalau menurut aku ya Dibandingin merek-merek lain Jadi aku beli yang ukuran 0-3 bulan Nah lagi-lagi aku beli slip suit kebanyakan Kayaknya sih aku gak sadar gitu deh Mencekot-cekotin aja di online shop Jadi aku beli lagi Ini 3 Ini mereknya Libby Tapi si Libby ini Emang bisa Libby tuh kayaknya Kurang gede-gede deh Lebih gede ukuran deh Tapi aku gak ngeselinnya roh banget Soalnya Ininya bisa dibuka bisa ditutup moms Nih ini bisa udah buka Dibisa udah tutup gitu Karena calonnya juga gitu Bisa dibuka bisa ditutup Ini 3 Jadi total slip suit yang aku punya Ada 9 Menurut aku kebanyakan Dan menurut aku Dari tadi baju yang tangan panjang Dan macam-macam itu Menurut aku sih kebanyakan sih Dia nanti aku sarainin moms Untuk beli Di listing dulu Karena aku juga sebenernya di listing Tapi ngeliat yang lucu-lucu Jadinya mencek-cekotin aja Pasang sih Jadi aku beli ini Warna-warnanya Ini biru Ini warna kaki Dari Little Palmer House Aku suka banget Dari Little Palmer House Ini susah banget nih Nyarinya warna putih Tapi aku dapet di baby shop Harganya nanti aku pisah di bawah ya moms Lalu aku juga beli topi Ini tadi pasangan yang baju zebra Yang tadi aku bilang sabarannya jelek Lucu lah ya Lumayan Ini merek Hayayo Lumayan lembut Buat nanti Dia baru pulang dari rumah sakit Gak ada tutupan kepalanya Walaupun aku beli selimut rumah sakit Sebenernya ada tutupan kepala Cuman kan takutnya Kelelep gitu lah kepalanya Jadi aku beli yang ini Terus ini Aku beli Dua Nih lucu Nah kalau ini ada pasangannya moms Nih Tuh lucu Tuh lucu kan Gemes 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 Nih tuh Jadi ada pasangannya Dua Sama aku beli Selebar Tapi aku cuman beli dua Karena kata temanku sih Sebenernya gak butuh-butuh banget sih Cuman ya aku beli aja lah Kalaupun gak kepake Nantinya bisa buat ngelap Gumoh dia kan ya Nih aku beli dua Ini murah banget sih Kalo gak salah Nggak nyampe 10 ribu deh Supervisisnya Nah ini Untuk sunscreen Eh sunscreen Untuk sunbatting ya Buat nanti berjemur Anaknya Cuman ini aku masih beli yang murah Yang tipis Aku mau beli sebenernya yang merek sunbebs Cuman lupa dari kemarin Mau cekotin Gak sempet Jadi aku beli ini dulu aja Satu Nanti aku mau beli lagi yang sunbebs Karena dia lebih lembut Terus Bahannya tuh dari kaos gitu moms Nah ini yang tadi Yang tadi aku kasih liat ya Yang sepasang sama sepatu Eh sama topi Lalu ini juga sama Tadi yang sepasang sama topi Nah ini tadi sebenernya aku pengen Dispasang juga sama topi Cuman topinya abis Nah daripada aku gak beli sama sekali Jadi kepikiran Karena aku suka banget sama mickey mouse Jadi yaudah aku belilah Sepatunya aja Atau warnanya juga netral Orang navy gitu Bisa dipake kemana aja Lalu ini juga aku beli Jadi aku beli sepatunya Itu ada Empat sepatu Itu juga gede sih moms Pake sampe 6 bulan lah Kalau muncul perawangan aku Nih aku beli ini lucu banget ya Nih Ini bahannya lembut banget moms Nanti aku pasti tau ya Harganya berapa Kalau gak salah tuh lagi setahun Jadi gak nyampe 20 ribu Karena di beberapa online shop Itu harganya mahal banget Sampai harganya 30 ribu 25 ribu Terus minit-minit ini nih Ini berbeda banget sih Ini kan kecil banget Mas ini aku ada 2 Ini satu sama navy Kata sih pimpin Tapi perasan sama aja ya Nah untuk pas kaki Kuli lumayan banyak nih Karena kan takut dia begini ya Malem-malem Tapi yang agak gede juga sih Jadi bisa kake lama aja biasanya Jadi kan yang tiga Ini dia anti sleep gitu Ini nanti kalo dia udah Bisa Jalan yang setahun Bisa pake lah Nahnya aku yang agak cico Cico-cico Cukup nanti baby Ih gemes Udah Nah sekarang Kita ke perlengkapan mandi ya moms Jadi aku beli Waslap Ini dari little farmer house Ini dapet 1 dus itu 2 Harganya aku lupa Nanti aku taruh di bawah Yang ini dari lusty bunny Jadi waslap aku cuman sedain Tiga cukup lah ya Cuci kering Pake kayak gitu aja sih Nah untuk handuk Aku beli 2 Yang satu dari little farmer house Yang satu dari Kuma-kuma Nah jadi kuma-kuma ini gede Silter farmer house Ini kecil Jadi aku baru beli handuk 2 Mungkin nanti sih Aku akan beli 2 lagi kali ya Takutnya nanti Pas dipake Babynya ngumpul Atau apa gitu kan Kapas Aku baru Stok kapas 2 Pastinya akan kurang Karena kan Baby suka buang air ya Jadi nanti aku beli lagi Jadi aku beli 2 dulu Ini aku beli tempat Buat kapasnya Nanti aku ganti Sama si kapas ini Jadi airin gitu sih Kalau kata ibu-ibu Nah ini Buat changing diaper Jadi buat changing diaper Ini aku Baru beli 3 Ini Karena aku suka Baca-baca Atau menurut-menurut review Ini bagus banget Dan dia ini bener basah Karena ada beberapa Tifu basah Yang basahnya itu Aduh Sebentar lagi tuh Basahnya Kalau ini bener basah Dan dia dari air murna Lalu Ini untuk Hand and mouth baby wipes Sebenernya sih Aku nilai tadi Untuk Ganti popok Cuma aku gak baca ininya Jadi terlanjir dulu 3 Jadi yaudah Aku beli lagi deh Yang ini Gitu Ini aku udah beli 3 Buat nanti Tangan Dan mulutnya dia Nah ini nih Alat cintil-cintilnya dia nih Pisir Nah kalau ini sih Aku belinya tadi sepaket nih Jadi ada Sisir ini Sisir yang Ini Gunting kuku Sama gunting kuku yang kayak gini Sepaket Cuman pas aku Cobain Ininya tuh Kurang lembut sih Menurut aku Udah gitu gak padet Rapet gitu kan Jadi yaudah Aku beli lagi Si merekan di lainnya nih Di baby shop Kalau ini Perminyak kelaunan moms Nih Kata mamaku nih Enak Jadi aku coba beli ini CJMK Lalu aku Suka banget sama Spitsal Jadi aku beli ini Di online shop juga Punya Unilever Bisa tukar di satu Paketan gitu nih Jadi ada dua Bisa buat Pergi-pergihan ya kan Karena kecil Nah Sudokrim Katanya sih ini bagus Untuk krom popok Merah-merah gitu deh Di badan bayi Kalau ini Nipples cream Jadi aku Udah mulai pake nih mom Dari umur kandungan 7 bulan Aku udah mulai pake ini Katanya sih Biar nanti Begitu pertama kali Menyusui Gak lecet gitu Ini sikat Dari Hawaii Aku beli Shopee juga Ya aku sikat Sikat Yang kotor-kotor aja sih Yang gak terlalu kotor Kan baby Gak boleh sikat deh Cuma dikucuk-kucuk aja Ini untuk bersihin Alat-alat makannya Empengnya Aku pilih Pure baby Karena katanya Lebih bagus Dari yang Satunya lagi Meraknya Jadi aku pilih ini Ini udah SLS free Udah aman banget Untuk baby Lalu liquid Laundrynya Laundry liquidnya Juga aku pilih Yang Pure baby Karena emang Katanya sih Lebih Lembutnya Lebih bagus Dia juga udah SLS free Terus Untuk pembersih botolnya Aku beli dari Baby Shave Harganya Rp17.500 Ini aku beli Di baby Shop Poker Nah ini dia nih Yang harus mempelajari Jangan sampe ke aku Aku beli beda kede banget Ini sampe enak TK Kayaknya masih cukup Aku beli yang ini juga Ukuran besar Jadi aku saranin moms Kalau beli perlengkapan mandi bayi Itu belinya kecil-kecil aja dulu Karena kan kita gak tau Baby kita Cocok atau gak ya Jadi ya Yaudah lah Misalnya gak bisa direkur juga kan Lalu ini Sweet cell baby cream Ini untuk melindungi iritasi Jadi semacam Kayak Untuk Ruang pepuk gitu Jadi aku beli ini Ini Untuk melindungi kulit bayi Dari nyamuk Ini bagus Reviewnya Nah yang ini juga Aku beli baby liquid powder moms Jadi Kan takut tersedak ya Bayi pake yang gede Aku terlalu nafsu beli Jadi aku pakein yang ini Yang liquid powder Gitu Lalu yang ini Baby hair lotion Ini terkenal banget Si sweet cell Hair lotionnya ini Wangi banget Udah gitu kandungannya ini Bagus Ada aloe vera Kemiri Dan seledri Kalau ini Aku beli Karena dia lagi Flech cell Di shopee Jadi cuma 9.900 Yaudah aku beli ya kan 200ml Lumayan Ini Baby bath Jadi sabun Cuman udah ada kandungan Minyak telurnya Bikin badan anget moms Oke lanjut Baby lotion Dan aku beli juga Dari sweet cell Yang aloe vera Ini baby lotionnya Aku suka banget Wangi sweet cell Jadinya aku beli Dua deh Paket sih ini sebenernya Baru nget one Dari shopee Ini Baby oilnya Dari cousins baby Terus Aku beli ini Untuk tempat Si Baby powder ini Dari ini Dari listibani Jadi beli yang single Aja Masih yang double Aku juga beli Sabun batang Dari sweet cell Tada Lalu Karena kemarin Lagi Apa ya Lagi Shopee 66 Ini lagi murah banget Harganya Nyobron ini Aku inget nih Harganya ini Cuma 118.000 Udah dapet starter kit Terus Dia dapet shampoo dong Yang 200ml Kan lumayan banget ya Jadi yaudah Aku beli deh Ini juga Mustela Ini Sabun juga Aku kan takutnya Si baby Belum cocok Pake sweet cell Jadi sweet cell Mungkin nanti aku akan pakein Kalo udah besar Kayak udah Tiga bulanan lah Aku pake susah Kayaknya untuk newborn 0-3 bulan Aku mau pake Mustela dulu Soalnya reviewnya Bagus Dia aman gitu Dia untuk bayi Jadi aku mau coba Mustela dulu Nah kalo ini Cleansing water Jadi ga perlu Dibilas gitu mom Jadi bisa ganti Tisu basah juga sih Kalo tisu basah Kebetulan lagi habis Atau Buat cebok bayi Juga bisa pake ini Jadi ga perlu Dibilas Terus aku beli Pigeon Compact powder Nah Kan kalo kata dokter Sekarang tuh bayi Ga boleh pake Bedak ini ya Makanya aku nyasai banget sih Sebenernya beli yang gede Tolong ya moms Ga usah Beli bedak Yang besar Besar Seperti itu Beli yang kecil aja Kalo emang moms Mau beli bedak Tabur Nah ini nih Ini pigeon Jadi buat Mukanya dia Atau buat badan Pokoknya biar ga tersedak deh Pakainya yang compact Powder ini Gitu Aku juga sedia ini Buat nanti orang-orang Yang mau megang baby aku Karena sekarang lagi pandemi Sebenernya Pandemi juga Wajib banget sih Bersih Cuman kan Karena ada pandemi Jadi lebih Bersihnya 10 kali lipat Jadi aku sedia Ditol Aku sedia juga Ini kecil-kecil Buat nanti traveling Karena aku ga mau Baby aku Sampai kenapa-kenapa Terus aku punya Kutus-kutus Kalo ini sih Kutus-kutus aku udah beli Semenjak hamil Jadi ini Apa ya Ini hebat banget sih Kasiatnya Aku pake ini Misalkan lagi sakit punggung Aku pake ini Sebelum tidur Besok paginya tuh Denak banget Jadi gue dicoba dengan Harganya sih 230-an Cuman hasilnya tuh Dari 69 rempah Ini kan banget Terus Aku sediain ini Buatan aku Aromaterapi Untuk melanggaran Hidung tersumbat Nih Nah Untuk Botol Susu Aku baru beli Satu Merpijen Karena sisulnya Aku ga mau Ngasih anak Dalam botol Cuman Yaudah Kata mamaku Prepare aja Satu Nanti kalo kurang Ya Beli lagi Terus Ini aku Siapin Cup feeder Karena kata beberapa Ibu-ibu Baru Melahirkan itu Ada susu yang ga keluar Semoga sih Aku langsung keluar Atau keluarnya sedikit Karena setiap tetesnya itu Begitu berharga Jadi yaudah Aku taruh sini dulu Nanti Buat diminumnya Sama Babynya Biar ga bingung Puting Aku beli Merak Medela Lalu ini Aku beli Nasa Aspirator Ini untuk Nyedat Ingus Gitu Kan kalo Zaman dulu Langsung Dari mulut Parents Kehidung Si baby Cuman aku beli ini Ini Paling nanti bisa dipake Kalo dia udah Numbuh Numbuh-numbuh gigi Gitu Cuman aku prepare aja Takut lupa Soalnya aku tupikun Nah aku beli ini Sepak Alkafil Ini ada alkoholnya Apa namanya Kain kasa ada alkoholnya Untuk tali pusat Aku juga beli yang ini sih Takutnya nanti disuruhnya Ga boleh pake alkohol Jadi aku sedia Kase steril Yang tanpa alkohol Terus Cotton bud Oh iya Perlaknya Aku beli 2 Dari Sugar Baby Ini ukurannya 2 kali lipat dari ini Ini ya Ini bahannya juga Bagus banget mom Ini udah Bagus deh pokoknya Belinya Sugar Baby aja Harganya juga Nggak nyampe 70 ribu Aku inget Nah yang satu Yang namanya Ijo ini Gambarnya Fox Ini juga disama Dari Sugar Baby Jadi yang satu Buat Apa namanya Mandi Yang satu Buat Tidur Tak ngompol Terus Aku gak beli box Bayi Jadi aku belinya Baby Nest Kayak gini Cuk banget kan Dia udah dapet Bantal Udah dapet Gulingnya 2 Ada lantal peangnya juga Tapi aku beli Bantal peang lagi nih mom Ini rekomendasi banget Ini bahannya Lembut banget Gak kalah Sama yang harga 300 ribuan Itu kemarin aku baru beli Harganya Cuman 80 ribu Di online shop Surabaya Nanti aku Kasih tau Online shop mana ya Nah Kalau ini Sebenernya Karena Aku salah beli Terlap Aku gak suka Baunya Takutnya Nanti gak aman Untuk kit baby Jadi aku Makanya beli lagi Sugar baby itu 2 Tadinya cuma beli 1 Sugar baby nya Ini merek listiba nih Ini juga kecil sih Jadi bisa Aku pakein Kesitu Nanti bisa Dipalasin lagi Nah Untuk Pampers Aku Milih Yang merek Meris Karena Menurut review Meris ini Paling lembut Dari semua Merak Jadi aku Mau cobain Baby aku Cuman aku Masih beli Yang 24 pieces Nanti Serencana Mau beli lagi Yang merek Pampers Premium Itu juga Bagus Katanya Jadi aku Mencobain Meris Sama merek Premium Karena kata Ibu-ibu sih Pampers Juga cocok-cocokan Gitu Takutnya Ini lembut Cuman Gak cocokan Harus ganti Ya kan Moms Nah Kalau ini Botol Sterilizer Aku gak beli Ini dikasih Sama Temennya Suamiku Gitu Jadi ini Yang isinya Untuk 6 botol Aku prepare Ini juga Kaseo Baby Tissue Yang isi 50 Kemain lagi Discount Jadi 6700 Di Shopee Aku beli 5 Buat stock Kalau ini kan Gak akan membasir Karena akan kepake Moms Gitu Aku beli bantal Menyusui Karena menurut Dokter ini Penting Biar si Ibu gak capek Nanti Ini bisa terlalu Dilingkarin ke badannya Gitu Si babynya Tersini Aku beli ini Sepaket Sama Nursing cover Jadi Apron Untuk menyusui Gitu Nah Dia purse bag Aku milih Yang ini Meraknya Disney Kalau gak salah Ini juga banyak Di online shop Cuman aku dapet Yang murah Moms Ini harganya Nanti aku jelasin Di bawah Ini udah lengkap Banget Pokoknya Udah lengkap Terus udah Dapet Kemana susunya Udah gratis Paling murah Sih Di antara Online shop lain Karena aku tuh Nyari online shop Selain yang murah Yang reviewnya Bagus Pokoknya Ada reviewnya Demiannya jelek Aku gak mau Beli Ini udah Lalu Kelambu Tadi sih Aku mau beli Kelambu Cuman Mama aku bilang Ini penting Takutnya Banyak nyamuk Jadi anaknya Harus dikurung Moms Yaudah Aku belilah Ya Menurut aja Ini aku beli Di baby shop Harganya Sekitar 70 ribuan Kalau gak salah Nah Kalau ini Perlengkapan Momi Kemain aku Sempat bingung Banget Mau beli Brush pumping Yang elektrik Terus aku ke baby house Kalau di shop Jadi direkomendasikan Nah ini Merktur Jaya Sudah dicobain juga Disana Mesin yang apisik Harganya itu murah banget Dibanding yang lainnya Yang lagi ngapain yang lama itu Ini harganya 243 ribu Mulut aku sih worth it Ini dari Australia Cuman dikerusin di China Tapi udah bagus sih Jadi aku mau cobain dulu Sebelum beli yang mahal Karena pumping itu cocok-cocokan Tapi nanti aku udah beli yang mahal Aku gak cocok Aslinya keluar sedikit Lutunya lecet Jadi yaudah aku beli aja Ini garansi 2 tahun Dan ini Simpel banget Cuma ini Sama ini Bisa dibawa kemana-mana Terus Untuk storage Milknya Untuk susu Ini aku dapet Dari Moimom Waktu ikut seminar Teman Bumil Ini yang isi 20 bags Satu bagsnya ini Isi 50 ml Jadi aku emang belum beli Aku sih berharapnya Banjir nanti kasih aku Jadi aku belum beli nanti aja Kalau udah lahiran Yang penting udah ada stock dulu ini Udah 20 pisis Jadi gak beli di baby shop Terus Kalau ini Untuk Menyusui Epron Tadi Paketan sama yang Bantal menyusuinya Terus The Yendongan Aku beli Meraknya Malika Kids Nah ini aku seneng banget Kemarin lagi Disco 50% Jadi aku cuma dapet Harga 50 ribuan Gitu Moms Ini aku beli Yang Merknya Yang Apa namanya Gendongannya Kayak gini Ada ininya Terus aku beli Geos juga Gendongan Kaos Ini Sama ini Aku dapet Kado Waktu ulang tahun Dari Eris Thank you Eris Kepake ini Pasti Jadi aku dapet Gendongan Kaos Ini mereknya Oba Gitu Bahannya halus Benet Thank you Eris Jadi kalau ini Aku setiap Pilih satu Gendongan Dari Malika Kids Aku dapet satu Poch Satu poch Nelah Kasih Mama Aku deh Gitu Terus Softex Softex Martinity Aku beli yang Merknya Softex Ini baru beli yang Sepuluh Pets Sama yang Merknya Charm Takutnya Si Softex Aku gak cocok Karena aku Biasanya Aku pake Charm Dulu Waktu masih Menstruasi Jadi aku beli Yang ini Sama ini Aku yakin Sih akan Kurang ya Kalau untuk Nifas nanti Ya nanti Aku beli lagi Terus ini Aku dapet Gratis Dari ikut Teman Bumil Seminar Waktu itu Ini aku dapet Stak 2 Untuk asli Ini juga Aku dapet Gratis Dari Moe Mom Breastpad Ini aku Beli Breastpad Premium Dari Iris Harganya Rp72.000 Di baby shop Isinya 6 pelepisis Kata Si mbak-mbaknya Ini yang Paling bagus Dari semua Merk Lembut Gitu Terus Menyerapnya Banyak Jadi yaudah Aku beli ini Aja Harganya Cuma Bila sedikit Sama yang Biasa Ibu-ibu Beli Terus Masker Nah Di masa Corona Covid-19 Pandemi ini Kita harus Prepare Masker Kan Jadi Udah Aku beli Ini Yang Isi 50 Ini Kemain Di online shop Harganya Kalau Nggak Salah Rp145.000 Aku dapet Yang murah Karena Udah Masa-masa Tukang Masker Nggak Nimbun Jadi Aku Prepare Ini Takut Keburu Harganya Ini Dia Dokter Aku Udah Bli Dokter Dari Usia Kandungan 4 Bulan Nanti Aku Akan Jelasin Previsi Dokter Ini Seberapa Penting Dokter Ini Aku Beli Pengait Bra Takutnya Nanti Membesar Berhamil Berhamil Aku Baru Beli Dua Stagen Aku Baru Beli Satu Tapi Aku Sebenarnya Ada Satu Lagi Yang Merak Munafi Gitu Jadi Menurut Aku Cukup Harusnya Terus Sama Ini Dester Yang Ada Kancing Ini Di bawah Lima Sama Maku Dari Aku 6 Bulan Aku Baru Beli Kemarin Di Online Shop Dan Ini Murah Banget Moms Ini Bahannya Lembut Halus Harganya Cuman Rp25.000 Gitu Lalu Ini Yang Terakhir Aku Lupa Selimut Bayi Ini Ada Tutupnya Buat Nanti Dia Baru Pulang Di Rumah Sakit Aku Mau Pakain Ini 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 Ada Iketannya Juga Ini Punya Aku Sih Dan Yang Gak Kalah Penting Jemuran Parabola Ini Aku Beli Di Baby Shop Harganya Rp38.000 Gitu Ini Yang Isi Rp30.000 Ini Penting Banget Ya Moms Buat Baby Nah Sekian Video Dari Aku Tentang Perlengatan Bayi Semoga Bermanfaat Untuk Menom Kalau Misalkan Ada Kritik Dan Saran Bisa Tulis Di Komen Lalu Aku Cuma Minta Masukkan Sebenarnya Yang Aku Beli Sudah Cukup Kebanyakan Ata Kurang Boleh Tulis Di Komen Sama Aku Mau Jelasin Doppler Kenapa Aku Punya Doppler Dan Apa Fungsi Doppler Sebenarnya Jadi Aku Punya Doppler Ini Waktu Lihat Review Istri Raditya Dika Anissa Ini Berguna Banget Untuk Mendeteksi Jantung Bayi Jadi Kalau Misalkan Kita USG Kan Sebulan Sekali Jadi Kita Nggak Perlu Nunggu Sebulan Sekali Kita Bisa Ngedeteksi Jantung Bayi Kapanpun Kita Kipu Jadi Aku Beri Ini Sama Ultrason Gel Nya Ini Bicu Ata Pisah Ini Murah Sih Sekitar Bawah Purit Murah Nganya Gitu Jadi Menurut Aku Wajib Nga Wajib Tapi Kalau Masih Suka Pangan Sama Baby Tapi Masih Minggu Sebelah Lagi Bari Bisa Ke Dokter Aku Saranya Sih Beli Nih Harganya Ini Waktu Aku Beli Sekitar 700 Ribuan Eh Kalau Masalah Aku Lupa Gitu Kalau Ada Yang Mau Ditanyain Bisa Komentar Di Bawah Atau Moms Mau Kasih Masukan Buat Aku Moms Moms Yang Udah Lama Yang Udah Lebih Berpengalaman Mau Kasih Tips Buat Aku Yang Baru Banget Jadi Moms Jadi Masih Raba Raba Boleh Komen Di Bawah Terima Kasih See Bye Bye